Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat Aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja Dan tentunya kalian semua dalam keadaan yang tetap bersemangat dalam menjalani hidup So guys, disini Bang Kris mengucapkan selamat datang buat kalian semua Karena Bang Kris kali ini bikin konten di channel utama kita guys Di channel Kastiawan108 Dan mungkin sebagian dari antara kalian bertanya-tanya Kenapa Bang Kris nggak pernah upload lagi di channel utama ini gitu ya guys Perlu kalian nyaho guys Sebagai mana kita sudah jelaskan sebelumnya di konten sebelumnya guys Bahwa channel kita ini sudah SP2 guys Channel kita ini sudah mendapatkan teguran yang kedua dari Youtube guys Jadi otomatis disini Bang Kris belum bisa untuk belak-belakan lagi Bikin konten lagi kepada kalian semua guys Karena jika sampai kita nekad menjelaskan video-video Bagong dan video-video Edan ini kepada kalian semua guys Bukan suatu hal yang nggak mungkin channel utama kita ini guys Bakalan tumbang permanen dan innalilahi wa inna ilahi rojiun guys Jadi disini tentu Bang Kris bikin konten di channel cadangan kita yang kedua Tentunya guys di channel Kinder Joy Choplok Yang udah nyentuh seribu subscriber lebih gitu ya guys Bang Kris mengucapkan terima kasih buat apresiasi dan dukungan kalian semuanya guys Tetapi juga Bang Kris disini mengucapkan haturnuhun dan apresiasi buat kalian semua guys Yang sudah klik subscribe channel utama ini gitu guys Karena nggak kerasa ya guys ya Jumlah subscriber kita ini udah 6.000 jelma rupanya guys Udah 6.000 akun Youtube gitu Semoga aja besok-besok kita yakin saja guys optimis Subscriber kita bisa nyentuh 10 juta guys Biar nanti lokasi syuting ini yang di rumah Bang Kris ini bisa dibenerin guys Karena seperti yang kalian lihat guys rumah Bang Kris ini awutan ya guys ya Karena rumahnya ini bukan rumah yang royal dan bukan rumah yang wow banget gitu Ini tuh perlu direnovasi lagi dibikin rooftop garden biar makin oke Makanya kalian semua guys yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu guys Biar channel utama kita ini bisa dimonetisasi guys Dan Bang Kris bisa mendapatkan banyak duit untuk merenove lokasi syuting kita biar lebih aesthetic Jadi ke depan kalau lokasi syuting kita udah aesthetic guys Tentu kita nggak perlu lagi guys syuting-syuting keluar Karena Bang Kris juga hambur bensin tentunya guys Dan ke gunung itu juga kadang-kadang rame orang gitu Jadi otomatis kita syuting bisa di rumah kita sendiri guys Dan syuting dengan lokasi syuting yang lebih oke Jangan pabalatak dan amburadul kayak gini Tapi nggak masalah guys Walaupun amburadul jangan sampai perasaan dan mood kita amburadul gitu guys Karena tanggal 2 Agustus ini masih awal bulan tentunya guys Dan jangan sampai kita semua menjadi down hanya karena latar belakang kita yang nggak oke tentunya guys Dan hari ini juga kita akan kembali lagi membahas tentang sebuah video edan dan video goblok yang sangat membagongkan tentunya guys Video ini adalah video yang cukup satisfying sekali guys Tapi udah dibahas banyak banget oleh konten kreator gorengan lain gitu guys Nggak masalah guys mereka mau membahas dan berkata bacot seperti apa juga itu hak-hak mereka Sesama konten kreator gorengan tentu kita harus punya ciri yang berbeda guys Ciri yang lebih aesthetic dan tentu juga kita nggak boleh kalah dengan konten kreator gorengan-gorengan tetangga guys Ada pun judul video bagong ataupun juga video goblok yang bakalan kita bahas untuk hari ini berjudul 5 sekawan guys Bang Kris disini nggak akan menjelaskan kronologi apapun tentang video bagong yang bakalan kita bahas untuk hari ini gitu guys Dikarenakan video bagong yang bakalan kita bahas untuk hari ini udah dibahas oleh channel lain gitu Jadi Bang Kris nggak perlu lagi buang-buang waktu gitu ya Kita disini hanya akan mereaksi saja gitu apa yang sesungguhnya terjadi dibalik video bagong ini Sampai video bagong ini banyak banget direquest oleh komentator dan viewer setia kita gitu guys Biar kita nggak ketinggalan juga materi terbaru ini guys Disini Bang Kris mengutip dari akun Facebook bernama creepyroom.id guys Karena dia yang punya videonya dan Bang Kris nggak sopan tentunya tanpa menyebutkan sumber dari mana kita berasal guys Dari akun Facebook creepy.id ini menulis demikian guys Kartel memaksa remaja untuk membagongin 4 temennya guys Salah satu dari 5 remaja dipaksa untuk ngebagongin temen-temennya Menurut rekaman yang bocor pada selasa 15 Agustus 2023 atau satu tahun yang lalu guys Sebuah video membagongkan menunjukkan aksi pembagongan terhadap 4 remaja oleh temannya sendiri Di Lagos de Moreno, Meksiko guys, negara gurih Para remaja itu sebelumnya dilaporkan hilang pada Jumat 11 Agustus 2023 Saat dalam perjalanan untuk menghadiri festival di kota Lagos de Moreno Daerah yang terkenal dengan kekerasan kartel Dalam rekaman membagongkan yang beredar di jejaring sosial itu Menunjukkan remaja-remaja itu dilakban mulutnya dan berlutut manja Kemudian remaja-remaja tersebut terlihat di gebugin Dan ditubles menggunakan pisau oleh salah satu temannya sendiri Ceritanya seperti itu guys Tetapi disini Bang Kris nyontek dari channel tetangga guys Mengatakan bahwa seperti ini guys Bang Kris juga tentu disini udah cari-cari sumber juga guys Kelima orang pemuda yang bakalan dibagongin Yang bakalan kita tonton untuk hari ini itu guys Pertama kali mereka itu mendapatkan lowongan kerja dari Facebook guys Sebagai tenaga keamanan Dan yang aneh disitu guys Lowongan kerja tenaga keamanan di situs Facebook tersebut Ditulis oleh seseorang anonim guys Yang tidak menyebutkan nama Jadi otomatis mereka tergiurlah ke lima orang pemuda ini Untuk menjadi tenaga keamanan dari lowongan pekerjaan tersebut Di luar prediksi BMKG guys Lowongan pekerjaan tersebut merupakan lowongan kerja bagong guys Dimana lowongan pekerjaan yang tadinya itu sebagai tenaga keamanan guys Setelah didatengin merupakan pekerjaan si kariko kartel guys Atau algojo kartel Tukang nyoblokin Kinder Joy Otomatis kelima orang pemuda disini itu menolak guys Tetapi mungkin karena si pembuat lowongan pekerjaan tersebut Sudah kenyahuan identitasnya guys Jadi otomatis mereka itu berusaha menutup-nutupi identitas mereka guys Sebagai kartel yang tidak kenyahuan sampai saat ini itu siapa guys Dan yang lebih unik guys Salah satu orang dari kelima orang kawan tersebut guys Malah dipaksa untuk ngebagongin guys Keempat kawan-kawannya yang lain Menggunakan pisau guys Di batang Kinder Joy kawan-kawannya itu ditusuk-tusuk guys Jadi otomatis mereka semua guys Pada akhirnya Dan yang lebih miris guys Si salah satu orang dari kelima kawan tersebut guys Yang bakalan ngebagongin keempat temen-temennya yang lain itu guys Ketika melakukan aksi pembagongan tersebut guys Dia nampaknya sangat gemeteran Dan dia nampaknya itu sama sekali tidak tega Ketika nublesin batang Kinder Joy temen-temennya menggunakan pisau guys Tetapi dia juga nggak bisa berlaku berbuat banyak gitu guys Ataupun juga melawan Karena dia sendiri juga diancam dan dipideokan Jadi otomatis kalau dia tidak mau melakukan aksi tersebut Dia juga bakalan bernasib sama seperti 4 kawannya yang lain guys Bang Chris nggak nyaho kelanjutan dari si salah satu orang Dari kelima kawannya ini Yang pada akhirnya bergabung dengan kartel seperti apa guys Namun disini kita standing applause guys Karena dia pada akhirnya sudah bergabung Menjadi jaringan kartel Dan juga menjadi seorang si Kariko Ataupun juga Al Gojo Kartel yang profesional Semoga dia betah dengan pekerjaannya guys Karena dia sendiri pada akhirnya Berhasil memenuhi syarat Untuk ngebagongin temen-temennya sendiri guys Karena ini adalah lowongan pekerjaan Al Gojo Kartel Jadi otomatis itu perlu tumbal guys Dan yang menjadi tumbal pertama dari pekerjaan dia Adalah keempat kawan-kawannya sendiri guys Kita standing applause tentunya guys Pada akhirnya dia menjadi seorang Al Gojo Kartel Selamat dan sukses Semoga dia betah dengan pekerjaannya guys Semoga dia mendapatkan banyak cuan guys Dan tanpa banyak cincong lagi Tanpa banyak bacot lagi Bang Chris akan memperlihatkan video bagong ini Kepada kalian semua Biar kalian nyaho sebagong apa sih video ini Sampai di request oleh banyak banget viewers Dan juga komentator setiap kita guys Video ini berdurasi sekitar 1 menit 37 detik guys Dan di awal video kita diperlihatkan dengan 5 orang laki-laki guys Pemuda yang katanya itu isunya itu masih berumur 19 Sampai 22 tahun guys Jadi usianya ini usia pariatif Muda Usia-usia pemuda Produktif gitu guys Mereka semua itu berlutut guys Di sebuah bangunan kosong Yang tampak angkara murka guys Tampak angker dan menakutkan guys Dengan bangunannya ini Sama seperti rumahnya Bang Chris Sama ya Liatin Sama banget Lokasinya ini Belum di aci dan juga belum di plester Belum di chat Otomatis disitu masih bataberem ya guys Belum beres bangunannya Dan sama juga lantainya masih beralaskan semen Belum di klamik guys Sama seperti rumahnya Bang Chris Kayak ginilah Liat ya Dan kelima orang pemuda tersebut guys Berlutut manja di depan kamera gitu guys Dan mulut mereka itu guys Disumpal menggunakan lakban berwarna abu-abu guys Lalu kemudian guys Adegan video ini berubah di kelima detik Dimana ada seorang pemuda yang paling kanan dari video tersebut guys Sedang ngebagongin teman-temannya guys Dan disini bersimbah dengan sambal mata Tetapi yang Bang Chris sayangkan dari video ini Video ini tuh ada watermark yang sangat mengganggu Dan ada emotikon-emotikon cowboy yang Bang Chris sendiri kurang nyaman nontonnya guys Dan si temennya ini guys Salah satu temennya ini yang direkrut menjadi seorang si Kariko Kartel Atau Al Gojo Kartel Begitu yang gembira Tetapi dia sangat gemeteran guys Ketika ngebagongin keempat kawannya guys Dan disini diinjek-injek Kinder Joy temennya guys Dan kemudian Kinder Joynya itu dia pukulin guys Menggunakan tangan dia sendiri guys Kemudian si Kinder Joy temennya itu guys Di baledok menggunakan pisau guys Menggunakan batu guys Sampai 32 detik video berjalan Tapi sayang dia juga masih gemeteran gitu guys Masih sempet ragu-ragu melakukan aksi bagong tersebut Dan kemudian guys sama dia Batang Kinder Joy temennya itu ditusuk menggunakan pisau guys Dan disini ada seorang yang berjalan merekam video gitu guys Agar videonya itu lebih jelas Tetapi sayang disini videonya itu di mute gitu guys Jadi otomatis kita gak bisa mendengar Jeritan jeng-jerihin dari kawan-kawannya Yang dibagongin oleh si jaket hidung ini gitu guys Dan dia menggesek-gesek batang Kinder Joy temennya itu Yang udah tersungkur ke tanah gitu Tersungkur ke lantai gitu guys Dan ditusuk-tusuk itu batang Kinder Joy guys Ditekan-tekan di ganggayong Diubrag-ubrag itu batang Kinder Joynya Sampai temennya ini begitu sangat ripuk sekali Sepertinya guys Dan modar guys nampaknya guys Digesek-gesek terus guys Sampai video ini berjalan 1 menit 30 detik Tetapi sayang guys Videonya ini kemudian tamat di 1 menit 37 detik Jujurly disini Bang Kris sangat penasaran Kelanjutan dari video ini seperti apa gitu Karena satisfyingnya ini Belum terlalu gurih gitu guys Belum terlalu crunchy Dan membuat kita nanggung nontonnya guys Bang Kris pengen tau Kelanjutan dari video ini seperti apa gitu guys Jadi barangkali dari antara kalian Ada yang punya versi lengkap Dan versi utuh dari video bagong ini Silahkan kirim ke WA-nya Bang Kris Biar nanti kita bisa membahas lagi guys Kelanjutan dari video Edan Bagong ini guys Dan itulah akhir dari kisah video 5 sekawan Yang sangat Edan dan sangat membagongkan guys Barangkali dari antara kalian Ada yang mau menambahkan informasi Di balik kisah 5 sekawan yang bagong ini guys Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya guys Inilah alasan mengapa kita harus waspada Bergaul dengan siapapun orang Apalagi di kalangan pemuda Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang bagong Dan orang-orang yang salah Jangan pula kita juga kabita Ataupun juga tertarik dengan lowongan pekerjaan Yang gak tau siapa pembuatnya guys Karena di akhir jaman ini guys Lowongan pekerjaan ini banyak sekali Lowongan-lowongan pekerjaan bagong Yang menjanjikan gaji tinggi, gaji gede Tetapi pekerjaannya juga pekerjaan najis Pekerjaan-pekerjaan yang membagongkan gitu Kalian jangan sampai tertipu Ataupun juga terpedaya dengan itu semua guys Perlu kalian nyaho bahwa hidup kita di dunia ini Hanya sementara waktu guys Jadi kita harus selektif dan berhati-hati Dengan siapa kita bergaul Dengan siapa kita berkawan Sehingga jangan sampai batang kinder joy kita Yang cuma satu-satunya ini guys Sama kawan kita di tubeless guys Amit-amit Na ujubillah minjalik guys Dan barangkali dari antara kalian Ada yang mau merequest video bagong Kisah-kisah gore Video-video edan Ataupun juga video-video Gemblung goblok lainnya guys Silahkan kalian tulis di kolom komentar Video bagong Kisah gorengan Ataupun juga video-video edan Anjing lainnya guys Supaya nanti bisa kita carikan videonya Dan kalau sudah kita ketemukan guys Bisa kita nonton bareng di channel gorengan Kesayangan kita ini Dan untuk mendukung kemajuan Serta perkembangan channel kita bersama ini Biar makin gede Biar jumlah subscribernya nanti bisa 10 juta guys Dan uangnya juga makin banyak yang masuk Bisa dimonetisasi Jangan lupa kalian semua yang belum subscribe Subscribe terlebih dahulu guys Karena itu Bang Tris sangat ngarf banget tentunya Dan jika kalian suka dengan konten semacam ini Jangan lupa kalian berikan like guys Dan jika kalian ingin berkomentar yang positif Komentar yang edukatif Ataupun juga komentar-komentar Yang memberdayakan Bang Tris Persilahkan kalian sebebas-bebasnya komen Di kolom komentar guys Tak lupa Bang Tris juga mengucapkan Hatur Nuhun Dan terima kasih banyak Buat kalian semua yang sudah memberikan tombol like guys Kalian semua yang sudah subscribe Dan setiap nontonin Bang Tris Dari awal hingga akhir Buat kalian juga yang sudah memberikan dukungan semangat Juga komentar-komentar yang positif Di kolom komentar Bang Tris memberikan apresiasi Dan hatur Nuhun yang sebanyak-banyaknya Dan setinggi-tingginya guys Sampai jumpa di video kita selanjutnya Dan akhir kata Bang Tris ucapkan Bye-bye